Hai selamat datang di channel abidin berbagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mau membagikan perjalanan naik bus dari terminal pareh menuju Surabaya ini lobby terminal pareh kebetulan saya dini hari ya langsung masuk saja disini ada bus langsung jurusan Surabaya itu ada langsung saja saya masuk disini adanya bus harapan jaya ini saya dini hari pagi jam 4 mau mendekati jam 5 untuk naik dari terminal pareh itu naik dari terminal saja setelah dari terminal sampai jombang itu tidak naikkan penumpang hanya menurunkan saja dan disini ada kesepakatan antar pelaku bisnis transportasi disini antara bus dan angkot jadi kalau kalian yang areanya ambadas tunglur itu bisa langsung ke terminal pareh karena di daerah situ tidak bisa menaikkan penumpang atau kalau daerah kalian dekat jombang langsung aja ke jombang biasanya orang-orang naik dari mojosongo jombang untuk bis tari sendiri itu patas ya dan untuk tempat duduknya seperti ini karena bisnya kecil gitu dan untuk space tempat duduknya lumayan mepet ya tapi ya layak untuk harganya sendiri udah ada tertera untuk PO harapan jaya itu Rp25.000 ke Surabaya sama dengan Surabaya itu sama untuk fasilitas selain tempat duduk dua-dua ada charger ada TV biasanya di operatorin langsung oleh kru untuk PO yang tersedia itu ada harapan jaya dan bagong ya dan tarifnya itu sama dan ini saya udah sampai di mojosongo jombang dan biasanya orang-orang itu pada naik dari sini kebetulan karena masih pagi dan masih petang ya jadi nggak kelihatan jadi ini saya kasih posisinya aja bahwasannya di mojosongo jombang seperti itu untuk tarif dari pareh jombang itu Rp20.000 ya jadi jelisih Rp5.000 untuk ke Surabaya ini adalah halte pandan wangi biasanya untuk kalian yang mau ke komadion Solo bisa turun disini Oke ini kita mau masuk di daerah pasar jombang pasar lagi ya di sini juga biasanya beses itu pada ngetem juga disini walaupun tidak lama jika kalian tujuannya ke Mojokerto bisa turun disini ya nanti kalian bisa naik bus arah Surabaya yang lewat bawah contohnya harapan jaya ekonomi ya untuk daerah sini itu banyak bus yang berhenti disini itu biasanya bus yang jurusan Tuban Banyuwangi Jember itu turun disini dan untuk angkot-angkot juga disini banyak untuk transportasi seperti becak juga banyak ojek juga banyak jadi kalau kalian turun sini dan tempat kalian dekat sini bisa pilih transportasi untuk selanjutnya ini adalah perempatan kalau dari Surabaya itu dia masuk ke kanan ya itu nanti tembus ke terminal jombang jadi ini satu arah aja kayak gitu makanya makanya jika dari Surabaya kalian tidak bisa turun di pasar karena dia tidak lewat pasar nah dari pasar itu udah dekat pintu tol masuk jombang ya jadi sudah langsung masuk tol sampai Surabaya jadi bisnya tidak berhenti-berhenti lagi langsung kalian bisa turun di Cito kalian bisa turun di terminal Parubaya atau Surabaya sekitarnya bisa oke mungkin cukup sekian video dari Abidun berbagi jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati